Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Hazwan Tutor Oke pada video kali ini saya komit tutorial cara atau trik menambah ruang penyimpanan aplikasi game scanner nah jadi kalau ruang penyimpanan game scanner itu kalau kita belum melakukan pendaftaran akun baru maka kita hanya akan mendapatkan ruang penyimpanan sebesar 200mb saja kawan-kawan sedangkan setelah kita melakukan pendaftaran akun baru maka kita akan mendapatkan tambahan ruang penyimpanan sebesar 200mb lagi jadi ruang penyimpanan kita akan bertambah menjadi 400mb kawan-kawan jenis akun dalam aplikasi game scanner itu ada dua macam yang pertama yaitu akun music atau akun dasar dan yang kedua akun premium dari jenis namanya saja dapat kita tentukan bahwa akun premium tentu memiliki banyak fitur yang dapat kita gunakan seperti yang terlihat pada video berikut ini dan jika kita ingin membeli atau upgrade ke akun premium maka kita harus membayar sebesar 583100 rupiah per tahun atau sekitar 48591 rupiah per bulan ya kawan-kawan namun menurut saya akun dasar itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang mahasiswa ya mungkin bagi kawan-kawan semua juga sudah lebih dari cukup ya dan sebelum itu jangan lupa untuk klik like subscribe dan share video ini karena masih banyak video-video tutorial menarik yang akan saya bahas di channel ini yang penasaran let's go Oke pertama kita buka saja aplikasi game scannernya nah kita telah berada di menutama game scanner dan cara untuk melihat akun kita yakni pertama kita klik garis tiga atau simbol manusia di pojok kiri atas ini lalu kita klik akunnya nah disini jenis akun saya masih akun dasar dan masih belum upgrade ke akun premium ya dan disini rumah penyimpanan game scanner saya sudah ada sebanyak 1,22 GB kawan-kawan yang awalnya kalau tidak salah itu hanya sekitar 200 MB saja nah kemudian dari 1,22 GB ini hanya terpakai sekitar 30,8 MB saja kawan-kawan ya walaupun sebelumnya saya telah menghapus file dan foto yang sudah tidak terpakai lagi itu pun kalau tidak dihapus ruang penyimpanan yang terpakai hanya sekitar 200-300 MB lebih saja kawan-kawan dan akun akun ini telah saya gunakan selama kurang lebih 4 semester ya kawan-kawan ya kira-kira sejak awal kuliah lah dan kali ini saya akan membuat satu akun baru lagi sebagai tutorialnya nah nanti kita akan usahakan untuk menambah ruang penyimpanannya menjadi lebih dari 800 MB loh kenapa tidak sampai 1 GB karena untuk mencapai 1 GB itu kita butuh usaha yang lebih ya oke di sini pertama kita akan keluar dulu dari akun pertama dan kita akan membuat akun kedua sebagai contoh pada video tutorial kali ini nah di sini akunnya telah keluar ya dan di sini tidak ada nama saya lagi oke jadi cara atau trik menambah ruang penyimpanan game sekedar itu pertama kita harus melakukan penutaran akun baru kawan-kawan caranya kita klik bagian masuk atau daftarnya di sini kita akan disuruh memilih negara asal oke di sini saya pilih Indonesia sebagai negara asal saya dan kemudian kita ketikan nomor telepon yang masih aktif kawan-kawan karena kita akan dikirim kode verifikasi akun nantinya nah jika telah selesai kita klik berikutnya nah di sini terlihat ada tombol masuk ya artinya nomor ini telah digunakan dan jika kita ingin membuat akun baru lagi maka kita harus menggunakan nomor telepon yang berbeda kawan-kawan dengan kata lain satu nomor telepon hanya untuk satu akun cam scanner oke di sini saya ganti dulu ke nomor telepon yang baru nah jika telah selesai kita klik berikutnya kemudian kita akan dikirim kode verifikasi identitas ke nomor yang telah kita daftarkan tadi oke di sini kodenya telah masuk ya kemudian kita ketikan kodenya di sini lalu di sini kita akan disuruh membuat kata sandi akun kita oke di sini saya buat dulu kata sandinya jika telah selesai selanjutnya kita klik mulai gunakan dan kita tunggu prosesnya kawan-kawan oke di sini kita telah selesai melakukan proses pendaftaran akun baru selanjutnya kita klik garis tiga atau simbol manusia di pojok kiri atas ini dan jika kawan-kawan ingin menambahkan nickname atau nama pengguna caranya kita klik bagian ini lalu klik ubah klik ubah sekali lagi dan kemudian kita tambahkan nama penggunanya di sini misalnya saya gunakan namanya hazwan tutor jika telah selesai kita klik menyimpan oke di sini kita kembali ke bagian awal dulu selanjutnya trik untuk menambah ruang penyimpanan cam scanner di sini ada yang namanya refer to earn nah di sini kita klik saja oke di sini ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan jika kita ingin mendapatkan tambahan ruang penyimpanan oke di sini terlihat bahwa kita telah menerima ruang penyimpanan sebesar 200MB ya ini karena kita telah menyelesaikan proses penyimpanan akun barunya kawan-kawan di sini saya ingatkan sekali lagi bahwa akun dasar itu hanya memiliki 200MB saja kawan-kawan dan karena kita sudah mendaftar maka kita mendapatkan 200MB lagi sebagai ruang penyimpanan tambahannya maka total ruang penyimpanan yang kita miliki pada saat ini ialah 400MB kawan-kawan selanjutnya kita akan mendapatkan 100MB lagi jika kita memfollow akun cam scanner di facebook lalu kita akan dapat 100MB lagi jika kita memfollow akun cam scanner di twitter kemudian 100MB lagi jika kita bagikan melalui facebook dan yang terakhir 100MB lagi juga kita dapatkan jika kita bagikan di twitter kita kawan-kawan dan yang paling bawah ini ada undian berhadiah artinya kita akan mendapatkan tambahan ruang penyimpanan jika kita menonton iklan oke di sini proses menyelesaikan tugasnya saya percepat saja oke di sini saya telah mendapatkan tambahan ruang penyimpanan sebesar 600MB kawan-kawan jika ditotalkan maka kita akan mendapatkan ruang penyimpanan sebesar 800MB kawan-kawan gimana? mudah kan? kemudian untuk tugas harian ini saya akan tunjukkan caranya di sini langsung saja kita klik selesaikan sekarang nah maka iklan akan muncul dan kita harus menunggu sampai iklannya selesai kawan-kawan kemudian kita akan mendapatkan satu kupon undian ya seperti undian lah oke jika iklannya telah selesai maka tampilannya akan menjadi seperti ini kemudian langsung saja kita klik go dan di sini saya mendapatkan 10MB saja kawan-kawan dan inilah yang saya maksud dengan usaha lebih di awal video tadi hahaha selanjutnya lakukan cara yang sama jika kita ingin mendapatkan tambahan ruang penyimpanan di aplikasi game scanner ini kawan-kawan oke saya rasa inilah video tutorial pada kali ini semoga video ini bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini karena masih banyak video-video tutorial menarik yang akan saya bahas di channel ini terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati